Hai semua, balik lagi di channel gue di Zona Zuma dan kali ini kita udah bersama salah seorang pemuda Indonesia atau pelajaran Indonesia yang sedang melanjutkan studi di luar negeri dimana nanti kita bakal tanya-tanya dan langsung aja kita ke K.O.B Halo K.O.B Hai, halo Zuma Ya, apa kabar disana? Alhamdulillah, sehat dan baik Yang penting masih hidup ya Ini dimana loh? Coba kenalan dulu deh biar teman-teman juga tau ini siapa tiba-tiba konomol gitu dan lagi gimana studinya Oke, halo semuanya Nama aku Obi Nama lengkap ya Nama lengkap sama cuamnya Bibi Panggilan Obi Sekarang sedang studi lanjut S3 di Belanda Tepatnya di Wagening University and Research Ini terletak di kota kecil Karena memang ini kampus yang spesialisasinya di agriculture di pertanian gitu Sehingga saya studi lanjut disini Kemudian Saya berlima bulan disini Karena saya sampai di bulan Februari Dan saya sekolah disini Konsentrasi saya di bidang animal nutrition Karena saya bergulut-gulut di peternakan Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari LBDP Beasiswa cukup mainstream Gitu ya Oke Tapi nanti pasti ada cerita yang unik Walaupun mainstream beasiswanya ya Iya bisa Bisa nanti saya ceritakan Oke kakak Tadi udah bilang Udah lima bulan di Belanda Dan udah bilang juga Dapet beasiswa dari LPDP Benar Iya Bisa dong dijelasin dikit tentang LPDP Oke LPDP itu Mungkin semua udah tau ya LPDP itu adalah Beasiswa yang Disediakan oleh pemerintah Indonesia Yang Bekerja sama antara Kementerian Keuangan Kemudian Kementerian Pendidikan Budayaan Dan Pendidikan Tinggi Kemasangan Kemudian ada Kementerian Agama Yang mana ini Memberikan Beasiswanya untuk Siswa-siswa Indonesia Untuk bisa Belajar di dalam Aupun di luar negeri Yang mana Memang ini Tiap tahunnya itu Memiliki regulasi yang berbeda-beda ya Contohnya Kalau waktu saya Karena saya Mendapatkan beasiswa ini Pada tahun 2019 Itu Hanya ada Satu jenis beasiswa Maksudnya Hanya LPDP aja Tetapi kalau yang sekarang ini LPDP sudah Collab nih Dengan beberapa kementerian Sehingga untuk Untuk Yang reguler Biasa LPDP reguler Yang mana itu bisa Didaftar oleh semuanya Itu Sekarang memiliki Field yang lebih luas Ya Nggak hanya Tentang Pertanian Tentang teknologi Bahkan sekarang ada art Ada bisnis Dan sebagainya Bahkan untuk anak S1 Ada gitu Kemudian Untuk yang khusus dosen Juga ada sendiri Karena LPDP Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Juga pendidikan tinggi Sehingga sekarang Terspesialisasi Sendiri-sendiri Nah Regulasinya bisa dicek Sendiri ya Di website LPDP Karena Apa Yang saya ceritakan Dengan pengalaman saya Belum tentu Sama dengan Dengan yang sekarang Sehingga Ada Apa ya Perlu ada update Bahkan tiap tahun Tiap Tiap periode LPDP itu Memiliki Memiliki Regulasi yang berbeda Seperti itu Dan juga Tentang list universitas Itu Tiap tahunnya juga berganti Ada yang Ada yang Lebih Ada yang lebih Luas Ada yang lebih Dibatasi Jadi tergantung Sekali lagi tergantung Tahun itu Sehingga harus sering-sering Untuk ngecek Iya Itu sih Oke Mantap Nah Kita fokus mungkin ke Bagaimana kakak bisa sampai di Belanda Dan juga Kenapa memilih kampus di Belanda Terus Apa ya Kehidupan Sebagai mahasiswa di Belanda mungkin ya Boleh Oke So Yang pertama mungkin aku bakal tanya Kenapa kakak tuh Punya interest untuk Ngambil kampus di Belanda Oke Sebelumnya aku bisa cerita Throwback sedikit ya Tentang Kenapa Mungkin dari S2 nya gitu Jadi Kebetulan saya S2 dapet Beswa dari Pemerintah Hungaria Untuk belajar di Hungaria Di University of Debrecen Itu Saya belajar tentang Ketanakan Karena background saya Ketanakan S2 saya juga ambil Ketanakan lagi Nah disana itu Dosen-dosen yang ada Di Debrecen itu Beberapa itu Lulusan dari Wakandan University ini Dan Mereka adalah Dosen-dosen yang cukup Rilian Di kampus Di Di Hangger itu Sehingga Berangkat dari situ Saya memiliki Ketertarikan Oke Kalau misalnya Dosen-dosen ini Brilian gitu Di Di Hanggeri Berarti Saya harus belajar Ke Kampus Induknya dong Jadi Oke Ini kalau misalnya Saya bisa 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 mendapatkan Kesempatan untuk studi Di Belanda Di Wakandan University Dan akan menjadi lebih Lagi Dan kemudian Ya itu Itu alasan Pertama Alasan kedua Kalau kita melihat Dari QS World Rankingnya Untuk di bidang Agriculture and Forestry Wakandan University ini Memiliki Ranking yang cukup tinggi Bisa dibilang Ya ranking 1 lah Sehingga ini menjadi Alasan yang cukup kuat Bagi saya untuk Kenapa enggak Belajar di kampus Yang perbaik Betul Begitu Kemudian Alasan berikutnya Karena Sebenernya Untuk S3 sendiri Itu Mungkin Zuma Zuma juga bisa Zuma merasakan ya Bahwa Tidak semudah Mencari kampus Untuk S2 Jadi belas Karena memang Kita Kontak-kontakannya Dengan supervisor Atau calon supervisor Atau calon profesor Yang akan Bimbing kita Ketika mencari S3 Sebenarnya Sebelum Sebelum di Wakandan University ini Saya sudah mencoba Untuk mencari S3 Di beberapa tempat Kayak di Di Austria Di Belgium Di Denmark Di Norway Cuma Sekali lagi Banyak sekali Memang yang Supervisor itu Ketika saya Ngirim email Tidak membalas Atau Mereject Dan sebagainya Dan Memang ini juga Faktor Juga bagi saya Karena Waktu itu Ketika di Wakandan University ini Di Di Chair Group Saya Di Animal Nutrition Chair Group Dia itu Membuka Research Project By Scholarship Jadi ini ada Suatu Suatu Skema Studi Yang mana Chair Group ini Memiliki dana Untuk Membiayai Riset kita Tetapi Dia tidak memiliki dana Untuk membiayai Living Loans kita Tidak memiliki dana Untuk membiayai Tuition fee kita Sehingga Kita harus mencari Funding lain Nah kebetulan Waktu itu Saya mendaftar itu Saya email Calon profesornya Bahwasannya Saya memiliki Interes Yang cukup Tinggi Di bidang ini Sehingga Bisa tidak saya Kalau mendaftar ini Long story short Saya di Kontak balik Oleh Calon supervisor saya Kemudian Kita mengadakan Meeting Kemudian Kita Meeting 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 Cuman 30 menit Sampai 1 jam Mereka Tidak nanya Hal-hal Soal teknis Mereka nanya Lebih ke background Keilmuan Dulu Riset Ngapain aja Apa yang kamu telit Dan sebagainya Bagaimana Skema riset itu Dan setelah itu Satu atau dua hari kemudian Saya mendapatkan Letter of Acceptance Dari Chair group ini Cepat ya Sehingga Cepat 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 Sehingga Letter of Acceptance Ini yang Menjadi Jadi Modal saya Untuk mendaftar LPDP Sehingga LPDP ini Ketika saya Sudah punya LOE ini Menjadi proof Yang cukup kuat Oh oke Berarti ini Sudah jelas nih Studinya Mau studi dimana Mau studi apa Jelas Dan Akhirnya Di tahun 2019 Saya diterima LPDP Nah Harusnya Saya berangkat Tahun 2020 Bulan April Tetapi Karena This COVID condition Saya harus Postpon Selama satu tahun Sehingga Riset yang awalnya Jadi Ada Riset A Saya Batal melakukan Riset A ini Karena Sudah berjalan Karena selama Perundaan ini Riset tidak bisa Ditulai lagi Riset sudah dimulai Sehingga ketika Saya sampai disini Saya memulai Riset yang baru Yang mana itu Benar-benar Out of Expectation Dan Oke ini ada hal yang cukup Baru bagi saya Sehingga lima bulan Saya disini Cukup Struggle Untuk adaptasi Untuk memulai hal-hal yang baru Termasuk ilmuwan-ilmuwan Cuma Gitu sih Nah pada saat kemarin Mendaftarkan ke Kampusnya itu Apakah ada Kayak Apa ya Proses tersendiri gitu Ada kalau dari aku Kemarin pada saat Mendaftar ke kampus Itu melalui Admission Proses Jadi dari Kampusnya Bukan langsung ke Profesor Kalau kakak kemarin Ke profesor langsung Langsung ke profesornya Memang saya denger Ada beberapa Universitas yang 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 ini ya Yang memulai Yang prosedural ya Jadi Universitas Kemudian Habis itu dari Universitas Mungkin hubungan ke Profil-profilnya Nah kebetulan Maksudnya enggak Saya langsung Email ke profesornya Dan dibalas Itu benar-benar Emang Apa ya Informasi-informasi Seperti ini Memang tidak Enggak 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 Strik ya Jadi maksudnya Enggak strik Di tiap universitas Jadi memang Tiap universitas Melalui Apakah yang sendiri-sendiri Jadi saya langsung Letak profesornya Profesornya langsung Letak balik Kita punya Kita akhirnya ada meeting Kita meeting Dan Itu apa namanya Udah dapet LOA Secepat itu Nah kemarin Pada saat Mendaftarkan itu Di Apa Wageningen University Ada Ini enggak Ada Apa Pengalaman unik Gitu yang Kira-kira Oh ini Aku ingat terus Nih Kayak gini Pengalaman unik Itu Gini Ini mungkin Karena Perspektif saya Jadi Dari hal Perspektif Jadi Yang saya pikirkan Sebelum saya Ketemu Calon profesor saya Ini adalah Dia adalah orang Perfeksionis Dia adalah orang Yang membeli Kefilmuan yang sangat Keren Dan sebagainya Dan pasti Nanti Meetingnya Bakal Serius Itu yang Saya pikirkan Sebelum Sebelum Meeting Imajinasinya Itu yang Itu ada Mindset saya Maksudnya Apa yang saya pikirkan Tapi begitu meeting Ternyata Profesornya Sangat Friendly Santai Dan saya Enggak Expectasi Saya Apa ya Akhirnya Tidak 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 Nggak nyampe Karena Saya pikir Kita bakal Serius Ternyata Enggak Karena Kita Ketawa-ketawa Terus Santai Banget Makanya Vibes ini Yang akhirnya Membuat saya Cukup Berarti saya bisa Studi disini Karena memang Keluargaan Disini Sangat Menyenangkan Dan kemudian Sebenarnya Untuk Watanen University Sendiri Mereka Memiliki Memiliki Aturan yang cukup Fleksibel Waktu itu saya Waktu mendapatkan LOA Saya tidak Saya tidak memiliki IELTS Tidak memiliki Certificate IELTS Karena Mereka Menilai Kalau sudah Lulusan Dari luar negeri Dan Selama studi itu Bagi bahasa Inggris Mereka tidak perlu IELTS Tidak Mereka tidak perlu IELTS Nah Tetapi Karena Saya harus Waktu Sebelum Daftar LPDP Saya harus Tes IELTS lagi Karena dari LPDP Yang menyaratkan IELTS Mencaratkan IELTS Selama 5 bulan Sudah menjalani Perkuliahan Sebagai Mahasiswa Dokter Di Weganingen Itu pengalaman Apa yang kakak Dapatkan? Banyak Bisa berbagi Mungkin teman-teman Bisa Jadi inspirasi Aku mau ke Belanda Oke 5 bulan Ini menurut saya Waktu yang bisa dibilang Cepat Tetapi Sangat padat Karena Oke Saya pernah Diceritain teman-teman saya Bahwa S1 itu Katakanlah Di sini S2 itu di sini Tetapi S3 itu Another level Satu tingginya Itu sampai Ah itu Nah Itu yang membuat saya Akhirnya Berangkat dari Indonesia Menuju Belanda Itu selama 4 jam Pernah banyak Saya tidak tidur Saya tidak bisa tidur Karena Overthinking Over worried Sehingga Kepikiran banget lah Apalagi Research topiknya Berubah Yang dari Indonesia Saya sudah Nyiapin tentang Research topik yang Tadi yang awal Kemudian diubah Itu membuat saya Akhirnya berpikir ulang Berpikir ulang Saya akhir Overthinking Dan di 2-3 bulan awal Pertama itu Saya cukup Hesited Untuk kontak ke supervisor Ragu-ragu ya Karena Sungkan lah Lebih kesungkan Yang mana Kayak Aduh aku takut di judge Bodoh nih Aku takut di judge Karena Ini 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 Kalau dari sebut pandang saya Ketika kita Di Kamu malam Ketika kita Menanyakan sesuatu Yang bisa dibilang Halo dong Pasti di Banyak orang Enggak 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 Semua orang Banyak orang Yang kayak Bilang Gitu aja Enggak Tahu Tetapi Emang bener-bener Enggak Tahu Nah Itu yang Akhirnya Yang 2-3 bulan Awal saya Di sini Masih Masih ada Di dalam diri saya Sampai akhirnya Supervisor saya Itu bilang Fahmi Ada baiknya Kamu Jangan malu-malu Kalau nanya Kamu nanya Apapun Bahkan Kalau di sini Ketika kita Enggak Cuman saya Banyak orang Indonesia Yang Nanya Kedosan Maaf Saya memiliki Pertanyaan Terus Kendaiknya Dosen itu Menjawab Ini Kamu bisa Nanya Apapun Di sini Jadi Jangan Menganggap Pertanyaan Itu bodoh Sebenarnya Kalau kita Memiliki Pertanyaan Itu kan Bagus Karena kita Berpikir Kita berprogress Nah Sehingga Itu yang Akhirnya Ketika Saya Misalnya Saya ada Weekly meeting Tiap hari Jumat Saya selalu Ada Weekly meeting Dengan supervisor Saya Memiliki Banyak Pertanyaan Saya selalu Bilang Sorry I have A lot Of Questions Kemudian Supervisor Bilang Oh That's That's good Jadi Supervisor Senang Kalau ditanyain Tetapi Di balik itu Cukup Challenging Karena Ketika kita Pertanya Kita ditanya Balik Tetapi Di sini Bukan hal yang Tahu Ketika kita Ditanya Kita Tahu Maaf Saya Tahu Maaf Saya Tahu Maaf Saya Belum Nyampe Betul Kita Memiliki Critical Thinking Yang Ketika kita Ragu Kita Menanyakan Dan Kita Nggak Hesited Buat Buat Bilang Nggak Tahu Itu Merupakan Hal yang Normal Jadi Mungkin Bagi teman-teman Yang nonton Ini Ketika Memang Bener Kalau Kata Peribahas Malu Bertanya Di jalan Benar-benar Dipakai Mending Kita Bila Tahu Daripada Kita Pura-pura Tahu Pura-pura Tahu Kemudian Ketika Ditanya Kemudian Pusing Gak Gitu Iya Malah-malah Nanti Menyesatkan Banyak Orang Mending Kalau misalnya Benar-benar Gak Tahu Dengar Gitu Kemudian Yang Menarik Yang Lainnya Adalah Dalam Lima Bulan Ini Less than Half Of Year I Have Already Started My First Experiment Jadi Dalam Dalam Bulan Pertama Sudah Mulai Experiment Pelitian Pertama Saya Sudah Mulai Ini Merupakan Hal Yang Cukup Cepat Bagi Anak PhD Padahal Normalnya Di sini 6 bulan Pertama Itu Kita harus Proposal Dulu Dan Sebagainya Banyak Baca Tetapi Ini Lagi-lagi Kebaikan Dari Super Tahun 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 Di Wakanda Universitas Ini Wajib Memiliki Empat Tulisan Empat Tulisan Yang Mana Ini Empat Tulisan Publikasi Jadi Empat Tulisan Yang Sudah Dipublikasikan Nah Ketika Saya Memulai Riset Lebih Cepat Saya Lebih Penulis Dan Lebih Cepat Mempublikasi Karena Sebagai Informasi Mempublikasikan Jurnal Itu adalah Itu Takes Time Sehingga Ketika Kita Mulai Riset Lebih Kita Bisa Mempublikasikan Lebih Cepat Itu Harapan Supervisor Saya Mungkin Supervisor Saya Sudah Terlalu Visioner Jauh Kedepan Pikir Sehingga Biar Lulus Tepat Waktu Riset Di Percepat Walaupun Memang Ini Terkati-hati Bagi Saya Karena Itu Tadi Hal Yang Baru Adaptasi Kulture Adaptasi Keilungan Banyak Hal Dibilang 2-3 Bulan Awal Saya Sering Menangis Nangis Karena Memang Burn out Banyak Pikiran Bahkan Saya Sangat Sakit Jadi Bagi Teman-teman Di Sini Semuanya Yang Ingin S3 Lagi Itu Menurut Saya Harus Dipikirkan Mata-mata Mungkin Nanti Zuma Bisa Cerita Gimana Maksudnya Karena S3 Itu Bener-bener Another Level Of Education Karena Kita Terus Filosofi Jadi Orang Yang Bijak Sudah Kelihatan Loh Ini Bijaksananya Belum Sudah Lulus Oke Kak Dari Pengalaman Itu Ada Lesson Learn Yang Dipelajari Sebagai Individu Yang Apa Kira-kira Oh Pengalaman Ini Memperbaiki Aku Sebagai Seorang Individu Ya Itu Si Lebih Ke Apa Ya Kalau Bagi Saya Lebih Communication Skill Jadi Banyak Banget Kita Sebagai Human Being Banyak Banget Kita Berasumsi Oh Yang Dikatakan Dia Tapi Kita Tidak Ada Klarifikasi Sebenernya Ini Itu Tadi Yang Saya Katakan Di awal Tentang Jangan Malu Bertanya Ketika Ada Suatu Pernyataan Dan Kita Meragukan Ada Kita Bertanya Balik Itu Merupakan Skill Komunikasi Yang Perlu Dilatih Sehingga Dengan Ada Klarifikasi Tidak Ada Miscommunication Dari Beberapa Pihak Ini Tidak Berlaku Di Kehidupan Sehari-hari Kita Tidak Kita Ragu Tidak Bisa Bisa Bersanya Balik Bener Nggak Sih Klarifikasi Jangan Sampai Asumsi Itu Menjadi Menjadi Fondasi Kita Karena Itu Yang Pertama Lebih Comunikasi Ya Kemudian Yang Kedua Itu Apa Ya Ini Apa Namanya Love Language Jadi Kalau Saya Belajar Disini Love Language Orang-orang Disini Dengan Gift Gitu Jadi Kayak Kan Macem-macem Ya Tiap Orang Itu Ada Yang Love Languagenya Ada Yang Berubah Bentuk Pujian Ada Bentuk Sentuhan Ada Bentuk Barang Nah Kebanyak Di Di International Student Dan Bagi Bagi Saya Pribadi Gitu Ketika Kita Ingin Membuat Suatu Relasi Yang Bagus Dengan Orang Lain Kita Juga Harus Tahu Lawan Bicara Kita Atau Apa Apakah Gift Atau Apakah Kujian Atau Apa Itu Yang Perlu Kita Pelajar Karena Apa Kemarin Setelah Jadi Setelah Selesai Eksperimen Saya Dan Teman Satu Grup Saya Itu Kayak Yuk Kita Ngasih Jenisan Coklat Kecil Kecil Ke Teman Teman Yang Bantuin Penelitian Karena Kita Info Banyak Orang Dalam Penelitian Kita Ngasih Coklat Bungus Senang Mereka Apreciate Dan Tahu Kenapa Setelah Itu Hubungan Awal Yang Awal Sudah Baik Jadi Semakin Baik Jadi Semakin Hangat Itu Dua Hal Yang Saya Pelajari Selama Lima Bulan Oke Kita Balik lagi Ke Masalah Apa ya Mendapatkan Kampus Jadi Menurut Kakak Kira-kira Ada gak Hal Yang Bisa Dipersiapkan Bagi Teman-teman Yang Mau Mendaftarkan Diri Di Kampus Di Belanda Terutama Di WGN Supaya Lebih Chance Untuk Dapatnya Lebih Gede Oke Jadi Jadi Kalau Di Waktan Universitas Ini Karena Mereka Lebih ke Agricultural Science Dan Life Science Ini memang Cocok Bagi Teman-teman Ingin Studi Di Sini Nah Untuk S2 Jadi Untuk S2 Ataupun S3 Enaknya Di sini Ketika Mendaftar Tidak Dibunguti Sedikitpun Jadi Yang Yang Penting Memenuhi Syarat Mereka Kayak IELTS Motivation Later Itu Dipenuhi Nanti Misalnya Dibuka Di Websitenya Wakan University Untuk S2 S3 Seperti Itu Jadi Tidak Ada Aplikas Kemudian Yang Penting Semua Berkas Dipenuhi Nah Tetapi Memang Untuk Yang S3 Lebih Unik Karena Memang Itu Berhubungan Dengan Profesor Atau Dengan Calon Pemimbing Ada Di Sini Sehingga Memang Untuk Skemanya Agak Berbeda Skemanya Agak Berbeda Nanti Ketika Nanti Dari Pemimbing Calon S3 Sudah Memberikan Letter Acceptance Biasanya Nanti Untuk Urusan Urusan Yang Agar Lebih Mudah Gitu Sih Oke Kemudian Apalagi Oh iya Untuk Wakani University Ini Ini Sekarang Yang Lagi In Banget Tentang Sustainability Environmental Sustainability Nah Mungkin Kalau Misalnya Teman-teman Bagi Yang Bagi Teman-teman Yang Ingin 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 Mendaftar Disini Dan Tertarik Tentang Bidang Keilmuan Lingkungan Dan Sebagainya Ini Cacau Banget Disini Karena Emang Itu Lagi Dan Apalagi Kalau Misalnya Kita Ngelihat Dari Stunet Stunet Kan Bisa Pemerintah Belanda Untuk Indonesia Ya Itu Topiknya Spesifik Nah Yang Sekarang Lagi Tentang Environment Sustainability Kalau Ada Yang Memiliki Ketertarikan Disitu Itu Bisa Di Apply Oke Aku Ada Satu Penasaran Mungkin Tiap Negara Profesornya Berbeda Behavior Atau Approach Berbeda Nah Untuk Di Belanda Terutama Di WGeningan Itu Ada Enggak Spesifik Approach Pada Saat Kita Mengirimkan Proposal Bahwa Oh Saya Tertarik Untuk Menjadi Anak Bimbingan Dari Bapak Nah Ada Berkas Apa Yang Mesti Di Attach Pada Saat Kita Mengirimkan Email Gitu Kira Gimana Oke Oh Ini Mungkin Yang Saya Lupa Sebutkan Di Awal Sebetulnya Untuk PhD Itu Yang Saya Tahu Dimanapun Itu Terutama Di Eropa Oke Itu Aima Skema Skema Yang PhD By Vakancy Atau PhD Ya Full PhD Kayak Saya PhD By Vakancy Ini Adalah PhD Yang Di 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 Universitas Untuk Mengajakan Suatu Project Itu Biasanya Untuk Yang Requirement Ini Lebih 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 Ketat Daripada Yang PhD Kayak Saya Ya Mereka Mereka Sudah Mereka Memiliki Kualifikasi Yang Cukup Tinggi Misalnya Ketika Kita Mengirinkan Berkas-berkas Itu Selain CV Motivation Letter Biasanya Ada List Publikasi Kemudian Nanti Ada Refresh Contact Sedangkan Untuk Yang Full Time PhD Dari Saya Ini Kan Saya Sekolah PhD Di Sini Tetapi Sumber Dananya Itu Bukan Dari Bukan Dari Kampus Tetapi Dari Luar Nah Ini Bisa Dibilang Agak Lebih Mudah As long as Top Research Topik Kita Masih Nyabung Dengan Keilmuan Salah Satu Supervisor Yang Ada Disini Biasanya Cuman Ngirim Kayak CV Dan Kayak Outline Proposal Jadi Mungkin 2-3 Halaman 2-3 Halaman Proposal Kayak Research Proposal Kalau Kita Ngomongin Soal Research Proposal Kayak Tebel Outline Research Jadi Cuman 2-3 Halaman Gitu Nanti Dikirim Ke Supervisor Nanti Biasanya Kalau Supervisor Tertarik Nanti Akan Kontakt Balik Kemudian Ada Diskusi Diminta Detailnya Nanti Kayak Gimana Mantap Oke Kita Sudah Ngobrol Lumayan Detail Dengan Kakak Tentang Siswa Mendapatkan Biasiswa Di Belanda Walaupun Biasiswanya Di Indonesia Tapi Prosesnya Berbeda Karena Langsung Profesor Di Belanda Nah Sebelum Menutup Ada Last remark Untuk Teman-teman Yang Mau Mendaftar Di Biasiswaman Apun Terutama Di Belanda Untuk Menambah Semangat Teman-teman Oke Kalau Bagi Teman-teman Disini Yang Ingin Merastar Di Belanda Itu Pertama Menurut saya Harus Tahu Mau Belajar Apa Jangan Asal Buat Tahu Di Luar Negeri Tapi Tidak Ada Goalnya Itu Sayang Karena Dua Tiga Tahun Disini Sangat Berharga Ada Baiknya Memang Harus Bener-bener Tahu Dari Kira-kira Pengen Belajar Apa Si Pengen Studi Apa Si Kemudian Kalau Bisa Ada Lebih Baiknya Kalau Misalnya Setelah Studi Aku Ngapain Dan Sebagainya Itu Akan Lebih Clear Sehingga Tidak Terkesan Hanya Ikut-ikutan Hanya Studi Di Luar Negeri Tanpa Tujuan Kemudian Yang Kedua Belanda Itu Adalah Salah Non English Speaking Country Yang Bahasa Inggris Cukup Baik Sehingga Jangan khawatir Ketika Nanti Teman-teman Disini Bahkan Orang-orang Tua Disini Bisa Bahasa Inggris Dengan Baik Sehingga No Worries Kalau Teman-teman Gak Bisa Bahasa Belanda Tapi Modanya Bahasa Inggris Itu Cukup Helpful Sangat Helpful Kemudian Apalagi Oh Ya Yang Jelas Sistem Belajar Kita Antara Di Indonesia Dan Belanda Itu Cukup Berbeda Karena Disini Kemandirian Dilatih Banget Kita Sebagai Student Sebagai Decision Maker Apapun Apapun Keputusan Kalian Itu Ada Di Kalian Dan Disini Benar Universitas Hanya Fasilitator Aja Misalnya Aku memiliki Keputusan Ini Dan Universitas Hanya Menjelaskan Kalau Kamu Ngambil Keputusan Ini Dampaknya Seperti Ini Kalau Ngambil Alternatif Dampaknya Seperti Ini Sehingga Kita Kita Dibibasakan Memilih Tetapi Memilih Dengan Bertahan Jawab Mantap Oke So Itu Aja Mungkin Dari Kakak Mungkin Gitu Ya Nanti Kalau Misalnya Apa Namanya Misalnya Di Instagram Saya Atau Email Boleh Siap Oke Oke Teman-teman Itu tadi Dari Kak Obi Atau Kak Fami Yang Sedang Kuliah Di Belanda Bagaimana Proses Pendaftaran Dan Kehidupan Belajar Di Sebagai Seorang PhD So Kalau Teman-teman Mau Tahu Lebih Lanjut Jangan Apa Ya Jangan Sungkan Untuk Bertanya Ke Kak Obi Tadi Via Instagram Atau Via Email Nanti Email Akan Aku Masukkan Di Description Below Dan Juga Instagram Handlenya Juga Boleh 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 Silahkan Oke So Teman-teman Semangat Buat Mendaftar Beasiswa Dan Semoga Ketemu Kak Obi Nanti Di Belanda Dan Terima kasih Banyak Kak Udah Mau Mampir Di Channel Aku Semoga Kita Cepet Ketemu Ya See you Ya